Intro Dilansir dari Tribun News Minimarket Sodako Untuk masa depan Zohri Apresiasi terhadap atlet lari Lalu Muhammad Zohri Atas prestasi gemilangnya Di kejuaraan dunia atletik 100 meter putra U20 Di Tempere, Finlandia Masih terus mengalir Pada Jumat lalu penghargaan Berupa uang tunai senilai 25 juta rupiah Diberikan oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT Kepada keluarga Zohri Penghargaan terbaik Untuk putra bangsa ini pun Kembali diberikan sebagai Wujud syukur segenap masyarakat Indonesia oleh karya Zohri Penghargaan itu Berupa Unit Usaha Produktif Minimarket Sodako Yang diinisiasi oleh Global Wakaf Dan ACT Presiden ACT Ah Yudin Menyerahkan bantuan unit usaha tersebut Kepada keluarga Zohri Di kediaman mereka yang terletak Di Dusun Karangpansor Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Lombok Utara NTB Prestasi Zohri ini adalah momentum Bagi bangsa Indonesia untuk Terus berlari Tidak lagi mundur Berlari sekencang-kencangnya Agar bangsa ini Terus maju Ujar Ah Yudin Apresiasi dari Global Wakaf ACT Berupa Unit Usaha Sodako Menurut Ah Yudin Karena prestasi Zohri Yang telah mengharumkan Nama bangsa Ini juga diberikan Sebagai bentuk Kepedulian Terhadap masa depan Zohri Banyak berita yang kita dengar Betapa Masa depan atlet yang kelam Padahal sudah Mengharumkan Nama bangsa ini Kita tidak ingin Masa depan Zohri Terabaikan Kita Berikan Penghargaan dalam bentuk Minimarket Senilai 300 juta Ini untuk masa depan Zohri Itu yang paling pokok Lanjutnya Pemberian penghargaan ini Dihadiri oleh CEO PT Hidro Perdana Raitai Lindo Pengelola Sodako Bupati Lombok Utara Dan Rem TNI Dan Tokoh Masyarakat Bupati Lombok Utara Dan Masyarakat Dusun Karangpansor Sangat Mengapresiasi Penghargaan Yang diberikan Global Wakaf ACT Ah Yudin Menjelaskan Gambaran bersih Dari keuntungan Minimarket ini Minimal 10 Juta Sebulan Sehingga Setiap bulannya Rezeki itu Mengalir Bagi Zohri Dan keluarga Sub indo by broth3rmax